Warga sepatan Kabupaten Tanggerang digegerkan dengan temuan jenazah wanita tanpa identitas di pos ronda warga pada selasa 18 Januari 2022 tengah malam. Bahkan saat meninggal perempuan tanpa identitas tersebut meninggalkan dua anak yang diduga anak kandungnya yang masih di bawah umur. Penemuan jenazah tersebut terjadi di Balai Bambu, Kampung Sulang, Gedong, 0RT05RW04, Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tanggerang. Penemuan jenazah itu bermula saat warga sekitar melihat dua bocah yakni Z berusia 3 tahun dan L 5 tahun terus menangis sepanjang malam. Sontak warga sekitar langsung melaporkan penemuan jenazah tersebut ke polsek sepatan. Sebab saat diperiksa wanita tanpa identitas tersebut sudah tidak menunjukkan denyut nadi. Korban didapati dalam posisi tertidur posisi miring ke kiri dengan detak nadi sudah tidak ada. Sementara dua orang anaknya diamankan di polsek sepatan. Saat diperiksa tidak ada sama sekali tanda pengenal yang menempel di jenazah wanita tersebut. Kini aparat kepolisian menunggu pihak keluarga untuk menjemput dua bocah yang semuanya masih di bawah umur di polsek sepatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!